PANSUS 1 DPRD Sumatera Selatan Antoni Yuzar Untuk kelancaran proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKRI diharapkan pihak eksekutif agar melakukan komunikasi internal sehingga dapat berjalannya dengan tepat waktu Kemudian tim TPP agar memastikan perencanaan anggaran sesuai undang-undang sehingga kejadian tidak terbayar TPP ASN Pemprov Sumsel tidak terulang kembali PAN SUS 1 telah melakukan pembahasan dan penelitian secara seksama terhadap laporan keterangan pertanian jawaban Gubernur Sumatera Satang Tahun Anggaran 2023 dan secara keseluruhan laporan PAN SUS 1 telah dapat menyelesaikan tugas sebagaimana diamanakan oleh rapat paripurna Dewan Yang Tahormat Selanjutnya berdasarkan pembahasan dan pelirian PAN SUS 1 Sementara itu Jubir PAN SUS 4 mengatakan guna mengoptimalisasikan pendapat daerah dan sektor pajak daerah agar Bapenda Sumatera Selatan memenuhi sarana dan prasarana dengan memprioritaskan program pembangunan kantor UPTD dan BPD karena sampai saat ini masih terdapat beberapa kantor UPTD dan BPD kabupaten atau kota yang masih menempati ruko sewaan sehingga diagap tidak representatif Selain itu kurangnya tenaga ahli medis juga menjadi sorotan karena dinilai salah satu hal yang penting Guna optimalisasi pendapatan daerah dan sektor pajak daerah agar Bapenda Provinsi Sumatera Selatan memenuhi sarana dan prasaran dengan memprioritaskan program pembangunan kantor unit pelaksanaan teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau UPTB BPD karena sampai saat ini masih ada beberapa kantor UPTB pengelolaan pendapatan daerah di kabupaten atau kota menempati ruko sewaan